Sonora FM Intro Intro Seorang guru di salah satu yayasan pesantren di kota Bandung melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan terhadap 12 perempuan yang merupakan anak didiknya sendiri. Dilansir dari Kompas.com, ada pun pelaku yang diketahui berinisial HW, kini telah ditangkap dan kasusnya sudah masuk dalam persidangan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali Emil menjelaskan, perbuatan HW ini dilakukan sekitar tahun 2016 sampai 2021. Ada pun korban mencapai belasan perempuan. Dari belasan korban yang sudah diperkosa itu, beberapa di antaranya sedang mengandung dan sudah melahirkan anak. Dikatakan, pada minggu ini persidangan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Sudah sebanyak 21 orang saksi yang dimintai keterangan. Dari hasil persidangan sementara, tindakan asusila yang dilakukan HW kepada belasan muridnya ini dilakukan tidak hanya di yayasan pesantren saja, tapi juga dilakukan di beberapa tempat lainnya. Terima kasih telah menonton!